assalamualaikum teman-teman di video kali ini kita akan buat mawar yang pakai tangkai oke sebelumnya kita harus siapin dulu prepare alat-alatnya ya nah ini ada alat ada bahannya ya ya tolong dicatuk dulu teman-teman nah ini kawatnya pertama-tama aku ini dulu tegukin dulu biar apa nanti pada saat pemasangan lainnya itu enggak nusuk oke kayak gini nah ini ada yang udah keringin ya Oke ntar aku ulang nah pertama-tama udah ini kita siapin dulu bahannya kalau kita bulat-bulatin terus ke langsung aja ya kawat masukin gini telan-telan Oke kita bentuk kayak kuncuk dulu kayak gini tekan-tekan rapiin terus kita bikin kelopak yang pertama dulu yang ngelilit dulu nah ini kan masih basah nah ini udah kering kayak nanti kita guna yang udah kering aja dulu dulu kita pasang lagi kelopaknya kelopak yang pertama disusun aja 111 nah kita oleh sini pakai air dulu ya temen-temen ya biar nempel enggak harus pakai lem juga kok ini nempel kok kalau pakai air juga oke tapi jangan banyak-banyak tipis-tipis aja sambil dirapihin depan ini lanjut kelopak selanjutnya terus aja sampai kelopak selanjutnya temen-temen ya Hai abone ol abone ol selamat menikmati oke lanjut terus bentuk kelopaknya jadi teman-teman makin kesini si bentuk kelopaknya itu makin besar ukurannya teman-teman ya nah jadi kalau teman-teman mau bunganya mekar banget makin ke bawah, ke bawah makin besar juga cuman ada tips sama sarani buat teman-teman kalau mau bikin bunganya yang lebih mekar jadi pada saat dia udah medium nih kita stop dulu, nunggu dia kering baru kita lanjut lagi bikin kelopak lagi dan bisa sampai mekarnya maksimal oke teman-teman lanjut terus kita bikin kelopaknya kita tipisin dulu oke tempelin lagi bukan tekan kayak gini lapihin atasnya karena kalau gak langsung dilapihin dia tuh keburu kering dan kalau udah kering itu dia tuh susah jadi kayak retak gitu apa sih udah udah gak halus lagi gitu oke lanjut terus aku ini pakai alat apa ya sumpit ya sumpit yang dari korea gitu stainless oke lanjut terus teman-teman bisa pakai apa aja sih sebenarnya kalau alat ya seadanya aja cari di rumah perlengkapan dapur atau apa gitu loh oke sambil rapihin kita lepukannya aku sih pakai sumpit biar lekukan itu bagus tapi teman-teman kalau mau pakai linggis juga gak apa-apa kalau buat si bunganya ya oke lanjut terus dipasang kelopaknya sampai dia kemekaran itu sesuai sama teman-teman pengenin gitu ya oke dirapihin lagi terus sampai dia bagus oke kita rapi-rapiin lagi oke biar ini rongganya gak terlalu nempel ya kita buang bagian bawahnya yang sisanya biar gak terlalu menggumpal ini bagian mediumnya ya teman-teman ya nah ini udah aku tambahin lagi tadi jadi bentuknya maksimal ya teman-teman ya ini masih basah jadi kita keringkan dulu oke ini udah kering teman-teman setelah kering berabad-abad lamanya oke kita lanjut pembentukan kelopak yang hijau di bawah kelopak bunganya ya teman-teman ya jadi kita langsung aja ya ini ada cetakan daun nah kita bikin dulu ke ininya oke nanti kita lanjut ke daunnya ya teman-teman ya kita pipihkan dulu tapi jangan terlalu tipis karena semakin tipis resiko patahnya tuh tinggi banget oke kita rapihin terus kita gunting dulu biar ada efek apa ya namanya tuh kayak teman-teman pernah lihat mawar yang originalnya gak sih suka ada kayak gituannya kan ya oke kita lem apa bukan lem sih kita ini nih pakai perkatnya air aja itu udah cukup nempel kok teman-teman ya lanjut kita bikin tiga aja nah ini udah kepasang semua tinggal dirapi-rapihin aja diteken-tekan pakai sumpit ya nah ini kita buat ngeblendnya pakai air biar gak kelihatan sambungannya sambil dibentuk-bentuk aja ya teman-teman ya blend terus sampai sesuai sama yang kalian inginkan aja sih oke nah kita tinggal rapihin nih yang nempel-nempel gini dicungkil aja pakai alat yang ada oke rapihin lagi lanjut terus sampai bener-bener rapi ya teman-teman ya oke pelan-pelan ini harus hati-hati banget oke kita simpen dulu nunggu dia kering lanjut kita bikin daunnya teman-teman ya jadi aku mau pakai sistem cetakan oke nah udah berbentuk daun gini oke masih di aku nyobain pipihin dulu terus aku iniin lagi biar dapet si seratnya daun cuman kayaknya kurang bagus ya jadi ntar aku ini manual aja kita rapihin ini aku pakai alat apa yang biasa kita motong kentang gitu teman-teman pasti punya lah kayak gitu nah kita rapihin ngebentuk serat-seratnya oke kita kasih kawat tipis kita tinggal tekuk-tekuk aja ini masih basah ya teman-teman ya jadi kita harus tunggu dia garing dulu baru kita lakukan pemasangannya nah ini aku udah siapin yang udah keringnya oke ini masih basah kita sambil nunggu bagian kelopak yang hijau nya tadi kering jadi ini tadi tuh belum kering jadi aku gradasi dulu warna si kelopak mawarnya ini biar kelihatannya tuh bagus aku disini pakai make up yang gak kepake kebetulan ini pakai blason ya teman-teman kalau teman-teman mau apa gradasi pakai pewarna lain ya silahkan aja cuman aku saranin cari warna yang bener-bener lembut banget ya ini gak terlalu apa gak harus tebal tipis-tipis aja biar dilihatnya itu bagus nah ini udah beres di gradasinya oke bagian ininya nanti kita gradasi lagi kayaknya sih masih kurang jadi aku gradasi lagi pakai warna merah tua aku pakai akrilik ini di blend pakai yang warna apa ya hijau kalau gak salah ini jadi biar look itu bagus gitu nah ini udah beres ya teman-teman oke tinggal kita pemasangan daun nah daunnya ini aku lem dulu kasih lem putih terus baru aku balutin pakai apa floral tipnya itu biar dia satu daun ke daun satu itu gak apa namanya berubah-berubah diar diem aja intinya gitu ya nah oke kita rapi-rapiin biar dia ini nah kita lanjut ke batangnya kita sama balutin juga dia pakai floral tipnya ini setelah dibalut pakai ini nanti kita balut lagi pakai adonan claynya lagi teman-teman ya buat di batangnya biar dia kesannya itu alami lanjut kita pasangin daun terus kita rekatkan lagi floral tipnya oke kita lanjut ke pemasangan clay penempelannya untuk batangnya kita lem dulu biar dia nempel oke nah kita tekan-tekan terus terus aja sampai dia nya gak terlalu besar ya teman-teman ya sampai sesuai sama keinginan kalian aja sih ketebalannya segimana oke oke ini udah selesai ya teman-teman ya prosesnya kita ngeblend aja ini biar gak terlalu kelihatan semuanya oke udah prosesnya segini oke teman-teman tara ini dia hasilnya di bagian depannya oke ini sekali tinggi kayak gini makasih teman-teman yang udah nonton jangan lupa nantiin video kita selanjutnya oke bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati